Bepom baru saja mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 buatan Sinovac BioNTech untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Namun dibalik informasi tersebut, beredar narasi di video sosial bahwa WHO mengeluarkan larangan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak. Akun Instagram at Republika Underscore turut membagikan kabar itu pada 26 Juni 2021. Benarkah WHO melarang anak-anak divaksin COVID-19? Dari hasil penelusuran kami, faktanya tidak ada klaim dari WHO yang menyebutkan anak-anak tidak boleh diberi vaksin. Jurubicara WHO, Tarek Zaza Refik, mengatakan bahwa anak-anak usia 12 hingga 15 tahun yang beresiko tinggi dapat ditawarkan vaksin bersama kelompok prioritas lainnya. WHO telah menjelaskan bahwa pasokan vaksin langka di negara-negara tertentu. Itulah sebabnya pada tersebut membuat rekomendasi ini. Kesimpulannya, klaim bahwa WHO melarang anak-anak divaksin COVID-19 adalah salah. Faktanya, tidak ada klaim dari WHO yang menyebutkan anak-anak tidak boleh diberi vaksin. Terima kasih telah menonton!